Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anton Gustoni resmi membuka rapat koordinasi pembangunan aplikasi e-komoditas wilayah 3 BKPP Cirebon di Hotel Gerage Cirebon pada Rabu 24 Mei 2017. Cirebon merupakan tempat terakhir penyelenggaraan rapat tersebut setelah sebelumnya sudah dilaksanakan di Cianjur, Garut, dan Purwakarta. Anton Gustoni mengutarakan harapannya pembangunan aplikasi e-komoditas dapat dinikmati oleh teman-teman Kabupaten Kota pada tahun ini. Kita ingin Jawa Barat dan teman-teman Kabupaten Kota juga bisa memanfaatkan aplikasi ini. Mudah-mudahan di tahun ini sekarang selesai dan juga mudah-mudahan kita juga punya satu aplikasi yang bisa digunakan oleh teman-teman di Kabupaten Kota. Kemudian kaitan dengan masalah kelembagaan ini. Jadi alhamdulillah di Jawa Barat termasuk juga teman-teman Kabupaten Kota sudah melakukan kelembagaan yang sempatnya secara nasional. Jadi di Neskominfo sekarang diberi tugas lagi urusannya tidak hanya sekedar komunikasi informatika tetapi ada urusan-urusan yang lain yang masuk di Neskominfo. Rapat koordinasi tersebut menghadirkan narasumber bidang TIK yaitu Marsani Asfi, Jadnika Sundayana, dan Dianovian. Tujuan dari rapat koordinasi ini untuk membantu atau menerima umpan balik atas pengayaan substansi dari aplikasi yang dibangun, yaitu aplikasi e-komoditas. Dari Cirebon, Jabar Prof mewartakan.